Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Good morning Mr. How are you today? I'm fine Mr. And you? I'm fine, thank you, I'm doing well, thank you Okay students, nah hari pagi ini, in this morning, we are going to discuss a science topic Karena minggu lalu kita sudah math ya, minggu lalu mathnya tentang apa sih? Ada yang masih ingat gak? Bulat, ada yang bulat, ada sphere, ada square, ada circle, ada triangle, ada triangle Nah bangun, ya ada bangun datar dan bangun ruang Nah for today, we are going to learn about science with the title of dengan judul healthy and unhealthy food Apa sih maksudnya ada yang tahu gak? Food itu apa sih food? Makanan Makanan, ya Kalau healthy itu apa sih healthy? Sehat Sehat Nah Kalau disini ditambahkan un Berarti jadi apa ya? Unhealthy apa ya? Tidak sehat Tidak sehat Ya, jadi kalau healthy itu sehat Kalau unhealthy Makanan yang tidak sehat Nah sekarang sebelum kita mulai Saya tanya dong makanan sehat itu contohnya seperti apa aja sih? Sayur 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 Okay, good Apalagi? Sayur Ketan goreng Ketan goreng Nah kalau makanan yang tidak sehat, unhealthy food seperti apa saja? Permen Permen, oke Permen, gak sehat Ciki, Ciki sehat ya Ciki Kalau coklat, coklat Tapi saya suka makan coklat Masuk makan coklat Enak tuh, tapi kita gak boleh banyak-banyak ya Kenapa? Nanti kita lihat Apa? 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 Mangga sehat dong? Mangga sehat dong Mangga Tekan buah-buahan Aku makan mangga Ini enak tuh Tekan buah jadi sehat Iya buah tuh sehat Sudah yuk kita mulai ya Oke sebelum mulai yuk mari bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirroh Healthy and unhealthy food. Our diet. Nah ada diet nih. Diet apa sih pernah mendengar kata diet nggak? Diet. Nah diet itu adalah. Diet is the food we eat regularly. Adalah makanan-makanan yang kita makan secara rutin. Jadi kalau kalian makan nasi nggak tiap hari? Makan nasi. Tapi nasinya lauknya berbeda-beda kan setiap hari? Iya. Nah itulah yang kita sebut dengan. Telur, telur, telur semual. Telur terus setiap hari? Maaf. Kasih kecap aja. Ya telurnya bisa dikasih kecap, bisa dikasih cabai. Beda-beda ya bisa diubah-ubah. Siapa kamu udah doyan cabai? Udah doyan pedes? Aduh. Baris tuh. Enggak. Jangan doyan, jangan terlalu doyan pedes ya. Aku punya makan cabai, hijau, kecil, kepedesan. Makan pake madu. Ya iya tuh belum siap kamu. Belum bisa makan pedes ya. Jadi makannya yang enak-enak aja. Jangan yang pedes-pedes. Saya pas lagi makan caket, saya nggak minum-minum. Nggak minum-minum. Misal. Eh betul. Yes, Arisa. Misal. Pelajaran kemarin, ulangin lagi dong April tadi. Nggak masuk. Oh yang minggu lalu. Yang minggu lalu yang meth ya. Iya, mister. April tadi sakit. Oke, oh iya April sakit. Benar. Tapi kita ke science-nya dulu ya. Kita ke science-nya dulu ya. Nanti kalau kita sudah selesai science-nya baru kita buka meth-nya. Ya iya, yuk kita masuk ya. Apa tuh yang manggil? Aku dulu pernah makan. Pernah minum madu. Minum madu. Enak dong madu. Madu itu menjaga kesehatan kita loh. Iya, mana nggak doyan madu. Madu itu agak manis. Kayak manis banget. Madu dicampur sama minuman juga enak tuh. Dicampur juga teh. Iya, campur teh enak tuh. Anget-anget ya. Ini campur teh tuh enak banget. Banyak kan. Campur susu. Bisa, cuma nggak tahu deh. Saya belum pernah nyoba itu. Yaudah, yuk kita mulai dulu yuk. Kita masuk ke healthy food ya. Our diet is the food we eat regularly. Adalah diet itu adalah makanan yang kita makan secara rutin. Setiap hari, setiap minggu, tiga kali sehari. Nah itu makanan-makanannya yang kita makan. Itu disebut dengan diet. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dulu yuk. How many different types of food can you see in the picture? Nah, nanti akan ada gambar nih. Saya tampilkan gambarnya. Lalu kita lihat ada berapa jenis sih makanan di situ. Lalu yang kedua. Do you know the names of the different foods? Nah, nama-nama makanannya apa ya? Dan yang ketiga. How many of these foods have you eaten? Nah, dari nanti akan ada gambar. Ada berapa makanan sih yang pernah kami makan? Yuk, kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini ada yang tahu nih. Apa aja nih ini? Kita lihat ya. Kita lihat yang paling pojok kiri atas. What are these? Gambar apa sih ini? Ada cabai. Ada cabai. Ada ubi, ada ikan. Nah, gambar apa sih ini? Kalau kelihatan ada cabai. Ada kentang, potato. Ada juga beberapa fruits, lemon, apple. Banyak hal lainnya. Yes? Yep. Nah, makan apel yang merah. Apel yang merah sama yang hijau apa bedanya? Saya juga pernah makan apel yang warna hijau. Yang merah sama yang hijau apa bedanya tuh? Apel juga salah satu buah favorit saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang tengulahnya ya. Oke, yuk kita masuk ya gambar selanjutnya yang sebelahnya nih. Ini gambar apa ya? Gambar apa ya ini? Ubi ya? Ubi? Ubi. Ini adalah makanan yang kecil-kecil, agak keras. Apa ya? Biji-biji. 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 Hampir tepat tuh. Biasanya ada di dalam coklat. Di dalam coklat tuh ada apa ya? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, ya benar. Kacang ya. Kacang tuh banyak banget jenisnya. Kacang tuh banyak banget jenisnya ya. Ada yang kacang kulit. Lalu ada kacang mede. Dan kacang-kacangan lainnya tuh banyak banget. And then, how about this one? Gambar apa sih ini di sebelahnya? Itu apa ya? Warnanya kuning. Keju-keju. Keju, ya benar. Disukai sama si Jerry. Jerry gak Jerry si tikus. Kenal Amjir jadi kartun. Mister, mister. Terus di set. Mister. Yes. Sama-sama sama tikus lagi jadi Tom & Jerry. Iya. Tom & Jerry. Tom & Jerry kan si Jerry-nya suka tikus tuh. Eh itu suka tikus. Suka keju. Nah si Tomnya suka ngejar-ngejar si Jerry-nya. Oh, bersama-sama keju. Suka. Enak kan. Suka yang disegang. Nih, misalkan tikus nih. Nah tikus. Tikusnya lucu. Nah itu contoh tikus ya. Lucu banget tikusnya. Yuk sekarang kita lanjut. From the left bottom. Nah kita lihat disini. Ada gambar apa nih? No, no, no. No. Ubi. Ubi. Bukan. No, no. It's not ubi. Apa lagi ya? Mana? Saya gak tau itu. Ini adalah makanan yang biasanya empuk. Lalu digunakan sebagai pengganti nasi. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Bukan. Pengganti nasi. Ayo apa ya? Kue bukan, mister. Bukan. Bukan kue dong. Eh, kok salah. Ini adalah. Ini apa bukan? Bukan. Bukan binatang. Bukan. Bukan. Ini adalah. Itu bread, mister. Bread itu apa ya, bread? Ya. Ya, roti lah. Roti. Ya, ini roti-rotian nih. Pernah makan roti kan? Oke, sekarang yang gambar terakhir. What image is this? Fish. Fish. Fish, ya. Fish. Fish, ikan. Nah, tadi siapa tuh yang makan salmon? Salmon. Kaira, makan salmon. Enak gak? Enak, mister. Enak tuh. Nah, itulah makanan-makanan yang enak. Tapi kira-kira salmon itu sehat gak? Sehat. Sehat. Sehat ya. Sehat. Karena itu masih dari hewani. Oke, sekarang kita baca teksnya. Humans need food to live and stay healthy. Jadi kita perlu makan dong setiap hari. Kenapa sih kita makan? Kenapa sih kita makan? Tikus. Kok ada kamar tikus, mister? Ya, tikusnya jangan dilihat ya. Oke, sekarang kenapa sih kita makan? Di sini dijelaskan kita makan supaya kita tetap healthy. Tetap sehat. It is important. Penting loh kita sehat. Dengan kita memakan makanan dengan jumlah yang cukup. Nah, contohnya jumlah yang cukup. Kalian makan satu piring apa satu baskum? Oh, satu piring. Satu piring, ya. Satu piring. Itu makanya makanan yang cukup. Jadi kita cukupnya kan satu piring. Iya, kalau jadi baskum. Kalau satu baskum nanti perut kita gede. Kita nggak bisa jalan. Iya, malah berat lagi. Berat. Kita ngantuk jadinya nanti. Nah, makanya kalau makan itu, kita harus menggunakan. Eh, kita harus dalam porsi yang cukup. Sepiring saja. Ya, kalau mau nambah boleh dua piring, deh. Yang mau dipencet, mister. Perutnya dipencet sekarang. Aku pernah nambah empat tiga piring, mister. Tiga piring. Makan cikol. Hebat, dong. Makan apa, tuh? Makan cikol sampai habis. Tiga piring. Itu apa, tuh? Nggak kelihatan, deh. Kacang. Kacang hijau apa, bukan? Nggak tahu. Oh, itu obat apa, bukan? Bukan. Bukan. Kacang panjang, bukan. Nggak kelihatan dari sini. Cuma warna hijau doang, tuh. Nah, yuk kita masuk lagi nih di sini. Kita lihat, ya. Healthy food are things such as fruit. Fruit itu apa? Wah. Oke, vegetables. What is vegetables? Vegetables apa? Ayo. Does anybody know what's the meaning of vegetables? Sayuran. Sayuran. Bukan saru, ya, nih. And then bread. Tadi bread apa sih, bread? Tidaknya keleset, mister. Iya. Oke. Bread, roti, rice. What is rice? No, I don't know. Rice adalah yang kita makan setiap hari. Nasi. Nasi, ya. Nasi. Rice. And then fish. Ipkan. Ipkan and eggs. Eggs apa tuh? Telur. Telur, yes. Very good. Eggs means telur. Who should eat this? Egg. Soalnya, saya setiap hari makan eggs. Soalnya, adik saya suka egg. Tidak apa-apa dong. Masih sehat kok telur. Asal jangan minyaknya berlebihan. Aku aja makan telur. Masak telur loh, mister. Tapi kan seluruh tahun bagus. Itu kan mau buat dari telur. Iya, makan telur loh. Karena aku pengen. Bunda gak masak apa yang makan telur. Yang masak telurnya siapa? Tapi enak banget. Bunda dong yang masak telurnya. Apa kamu udah bisa masak? Batu-batu dong Bunda ini. Udah. Mimik. Mimik. Tapi saya udah bisa cuci piring. Wah hebat dong cuci piring. Habis makan cuci piring ya. Ya udah hebat-hebat berarti. Udah bisa cuci piring semua nih. Nanti belajar sama mama masak ya. Masak telur. Yuk kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut. Iya panas. Saya gak mau. Jangan dipegang dong. Tapi saya pernah itu ngambil nasi kan di tempat nasinya. Tapi lagi panas-panas. Nah itu bahaya tuh. Harus hati-hati ya. Ya saya juga pernah. Aku mah gak panah Mika. Enggak pernah. Saya pernah disini. Aku mah gak peduli kayak gitu. Disini pernah luka gara-gara megang tempat nasi itu. Nah itu makanya hati-hati tuh. Makanya hati-hati ya. Oke yuk kita lanjut lagi. Tadi ada sayuran, ada beras. Sekarang kita masuk ke meat. Meat itu apa ya? Meat. Meat. Meat itu. Ayo meat apa ya? Meat. Sapi. Sapi dari sapi apa itu disebutnya? Sapi kayak ada susunya. Susu ma. Bukan. Susu ma. Kalau susu kan susu milk. Nah yang kita makan itu apa tuh? Sapi. God. Dah. Daging. Kalau sapi bahasa Inggrisnya good ya? House. Blue. Blue. Ya. House bahasa Inggrisnya ya. Jadi daging disini bukan dari sapi doang ya. Bisa dari. Ayam. Dari kambing. Siapa pernah makan kambing? April. Di padang. Makan kambing. Terus aku makan apel. Itu meat juga tuh. Jadi daging-daging dari hewan. Itu disebutnya dengan. Aku gak doyang. Gak doyang daging. Aku pernah makan daging sapi. Daging ayam. Udah gak mau udah. Makan daging kambing. Cobain tuh yang lain. Aku juga. Masih muda. Jadi makan yang banyak tuh gak apa-apa. Oke. Lanjut. Milk ya. Kalau milk itu kan susu. Sedangkan cheese. Cheese apa ya? Cheese. 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 Sukanya tikus ya. Yes Jasmine. Masukanya April kayak tikus mister. Aku juga. Cheese. Tapi bukan berarti kamu mirip tikus ya. Nah keju enak kok. Cuma kalau banyak-banyak biasanya bikin sakit perut. Apa juga mister. Oke. Ini ada lagi yang datang. Sekarang kita lihat. Ini gambar apa sih ya berapa? Ini gambar apa sih ya berapa? Ini gambar apa? Ice cream. Nah kalau kita lihat disini. Ice cream itu manis gak sih? Manis. Karena kita punya sugar. Karena di ice cream ada sugar. Garam. Enak banget tau mister. Nah iya tuh enak. Cuma kalau makanan seperti ini kita gak boleh banyak-banyak. We should not eat this food very often. Kita tidak boleh makan terlalu sering. Kenapa? Karena nanti kita akan berlebihan. Ada gula. Ada lemak. Ada garam. Kita tidak boleh terlalu banyak. Siapa yang makan ice cream setiap hari? Salam ngomong dulu. Ya Jasmine. Mustah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baru datang nih. Yuk. Mustah. Kita ikuti ya. Ya siapa yang manggil? Jasmine Khaira. Jasmine dulu Jasmine. Sebentar. Jasmine ngomong apa? Itu apa? Apa tuh yang terbuat dari apa? Es krim? Susu. Es. Es krim itu terbuat dari susu. Buat dari sapi lah. Dari mana lagi? Dari enak. Es krim itu terbuat dari susu yang dicampur-campur lagi dengan rasa, dengan gula, dan banyak lainnya. Lalu dibekukan. Nah karena gulanya itu banyak, jadi kita tidak boleh terlalu sering. Susu juga sebenarnya kalau kita terlalu sering, kita jadi sakit perut loh. Kalau sehat atau tidak? Sehat kalau sedikit. Jangan banyak-banyak ya. Intinya itu. Yuk kita lanjut lagi. Set. Yes. Oh iya, Khaira. Khaira tadi mau ngomong apa? Bisa. Ya Khaira. Potato. Potato. Aku dulu pernah makan es krim. Es krim dulu. Sekarang nggak pernah. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak habis. Nggak habis aku. Nggak habis. Oh ya udah bagus. Berarti kamu bakal sehat ya. Insya Allah sehat. Nggak pernah makan es krim. Tapi saya masih sehat. Ya, berarti sekarang nggak boleh banyak-banyak. Apalagi masih seumuran kalian nih. Kalau kalian masih seumuran sekarang, makan es krim banyak, makan coklat banyak. Nanti giginya bolong. Giginya copot-copot. Apa? Gigi-nya udah copot. Gigi-nya udah copot semua tuh. Siapa? Ayo. Ini aku juga. Nah itu efek-efeknya terlalu banyak gula tuh. Bisa. Bisa. Yes. Aku giginya nungguh lagi. Nah itu. Karena masih muda jadi kalian bisa tumbuh lagi. Gigi-nya nungguh tadi dulu. Disini dan disini. Kalau bisa tumbuh tapi bukan berarti kamu copot-copotin ya. Jangan sampai copot. Dirawat dong gigi itu. Nanti kamu nggak bisa makan kalau giginya habis. Mister. Mister. Ya kak Risa. Mister denger aku nggak? Dengar. Mister. Mister. April aja yang pas dulu itu. Pak permento. Terus akit giginya. Bapak. Kalau masaknya obatnya pahit banget. Nggak enak. Makanya kalau perment kan manis. Nah hukuman ya. Kalau terlalu banyak manis akhirnya jadi makan yang pahit deh. obatnya. Nggak. Kakak Risa suka banget. Karisa suka. Sama kakak-kakak Risa suka sayuran wortel. Wortel. Oh berarti itu mengandung matanya. Saya juga suka. Aku juga sama kamu. Oh iya mau ngomong nanti kalau zoomnya habis. Kita masuk lagi ya. Karena aku, mama aku, mama aku sering kalau buat sup pakai wortel. Karena aku sering makan wortel. Nah wortelnya tuh sehat tuh untuk mata kita. Aku juga sering minum susu. Minum susunya enak. Susu vanilla. Oke yaudah yuk sebelum zoomnya habis kita masuk dulu ya. Sebelum kita nanti mulai lagi kalau zoomnya habis. Sekarang kita lihat di layarnya lagi yuk. There are many different types of food. Tadi kan makanan banget tuh jenisnya. Nah disini kita perlu makanan yang berbeda-beda supaya tetap healthy. Iya Kak Risa. Kakak Risa mau bertanya. Boleh silahkan. Kakak Risa kan minum susu. Nah Kakak Risa juga tarik sarapan wortel. Sama nasi. Sama telur. Minum air putih. Terus daru berapa jam terus minum susu deh. Susu iya. Berarti sehat dong. Berarti kita asupan untuk paginya udah lengkap tuh. Ada sayuran. Ada susu. Ada nasi. Tapi juga kalau malem apa minum susu dulu mister. Nah sebelum tidur ya minum susu. Iya. Aku cuma. Aku cuma pagi. Pagi boleh. Sebelum tidur boleh. Pokoknya jangan banyak-banyak. Nanti sakit perut. Apa? Beduanya boleh. Asal jangan setiap hari sepanjang hari. Saya benar. Masalahnya itu. Apa kalau saya minum susu banyak-banyak. Kan itu susu coklat tuh. Iya. Coklatnya tuh tidak boleh banyak. Iya benar sekali. поверхnya itu. I DONitasnya onya karena apapunan Rasadi. Oke. Saya harus men드� asu. akukritik. Kemhabisat aku 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 aku